Di video kali ini, saya akan berikan 30 kata-kata hipnotis untuk jualan online Anda dan kita mulai sekarang juga. Bagi para pemilik bisnis, sales dan marketing, copywriter, reseller, dropship, termasuk desainer, sudah seharusnya mengetahui bahwa bahasa, emosi, dan tindakan akan mempengaruhi seseorang untuk memutuskan sesuatu, termasuk membeli produk Anda. Kata atau frasa tertentu memang sudah teruji bisa meningkatkan konversi penjualan. Hampir sama dengan kata-kata motivasi, tetapi ini terlihat sedikit berbeda. Nah, berikut ini akan saya share 30 kata hipnotis yang harus Anda terapkan pada posting di media sosial, artikel, email penawaran, konten website, dan sebagainya dalam rangka jualan online. Yang pertama, Anda. Menulislah seolah-olah Anda sedang ngobrol dengan teman Anda. Jangan membayangkan diri Anda yang berasumsi sendiri. Yang kedua, karena. Beri pelanggan Anda alasan untuk segera melakukan action. Perhatikan juga target market Anda. Karena alasan untuk target market yang tidak tepat, justru akan membuat Anda dianggap konyol. Yang ketiga, gratis. Karena semua orang menginginkan hal yang berbau gratis, termasuk Anda kan. Coba tanyakan kepada 10 teman Anda. Maka semua pasti akan memilih sesuatu yang gratis daripada yang bayar. Yang keempat, nilai. Buat seolah-olah pelanggan mendapatkan sesuatu, bukan kehilangan sesuatu. Contohnya, jangan menggunakan kata uang, melainkan biaya atau harga. Karena jika Anda mengatakan uang, maka pelanggan akan terkesan kehilangan uang mereka. Tapi gunakan kata biaya, maka mereka akan terkesan mendapatkan sesuatu, kemudian memberikan gantinya, yaitu biaya. Yang kelima, garansi. Berikan garansi kepada calon pelanggan Anda, sehingga mereka akan merasa aman terhadap kemungkinan resiko yang akan dihadapi. Garansi itu nggak harus muluk-muluk kok. Yang simple dan biasa saja, nggak menjadi masalah. Asal, dikemas dengan kata-kata yang bagus. Yang terpenting adalah Anda harus sanggup memenuhi garansi yang Anda jami berikan tersebut. Garansi ini sebagai ikatan antara Anda dan calon pelanggan Anda. Yang keenam, luar biasa. Seperti halnya gratis. Orang itu cenderung senang dan cepat tanggap dengan sesuatu yang luar biasa. Yang ketujuh, mudah. Buatlah langkah-langkah yang semudah mungkin untuk calon pelanggan Anda, agar bisa menjadi pelanggan Anda. Bahkan kalau perlu, hanya satu langkah mudah agar bisa menikmati layanan Anda. Kedelapan, temukan. Ciptakan hal baru dan buat pelanggan Anda penasaran dan ingin mencoba hal tersebut. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah cara menyampaikan hal baru tersebut kepada calon pelanggan Anda. Dan buat mereka penasaran untuk menemukan hal baru tersebut. Yang kesembilan, sekarang. Buat motivasi agar pelanggan Anda melakukan keputusan atau tindakan saat itu juga. Yang kesepuluh, termasuk atau include. Sampaikan kepada pelanggan Anda bahwa semua kebutuhan pentingnya sudah termasuk dalam produk atau layanan Anda. Yang kesebelas, tidak lagi. Tunjukkan kepada pelanggan Anda tentang keuntungan negatif. Bagaimana bisa keuntungan negatif itu ada? Bisa saja. Misalnya, Anda tidak akan lagi membayar. Dan Anda tidak perlu khawatir lagi tentang Yang kedua belas, terbaru. Sampaikan kepada calon pelanggan Anda bahwa produk atau layanan Anda adalah yang terbaru di bidangnya. Atau menggunakan teknologi terbaru. Atau yang pertama kali di dunia, di Indonesia, atau mungkin sekedar di Jawa Tengah. Yang ketiga belas, hemat. Setiap orang ingin menekan pengeluarannya. Atau dengan kata lain, berhemat sebanyak mungkin. Jadi tekankan kepada calon pelanggan Anda bahwa dengan membeli produk atau layanan Anda, maka mereka akan menghemat sekian rupiah. Yang keempat belas, terbukti. Tunjukkan sebuah riset atau testimonial dari kerabat Anda yang membuktikan bahwa produk layanan Anda itu sudah terbukti kualitasnya. Yang kelima belas, aman dan efektif. Kata-kata ini untuk meminimalisir persepsi negatif tentang resiko dan kerugian. Yang keenam belas, tepat guna. Beritahu calon pelanggan Anda bahwa produk atau layanan Anda itu benar-benar tepat guna bagi mereka. Yang ketujuh belas, nyata. Hampir sama dengan terbukti. Bahwa calon pelanggan Anda membutuhkan sesuatu yang nyata sebagai pendorong untuk memutuskan membeli produk atau layanan Anda. Yang ke delapan belas, rahasia. Tidak semua orang bisa berhasil. Dan pasti ada rahasia dibalik kesuksesan tersebut. Sampaikan rahasia produk atau layanan Anda, mengapa bisa menjadi solusi kepada calon pelanggan Anda tersebut. Karena hampir setiap orang itu senang jika diberitahu sebuah rahasia. Yang ke sembilan belas, solusi. Tunjukkan bahwa produk atau layanan Anda benar-benar menjadi solusi untuk calon pelanggan Anda. Yang kedua puluh, instan. Tunjukkan kecepatan akses atau kesigapan pelayanan dari tim Anda untuk mereka. Dua puluh satu, bagaimana. Tunjukkan kepada calon pelanggan Anda bagaimana Anda menyelesaikan masalahnya. Yang kedua puluh dua, gengsi. Tunjukkan kepada calon pelanggan Anda bahwa dengan menggunakan produk dan layanan Anda, mereka itu akan mendapatkan gengsi yang tinggi. Setiap orang di Indonesia ini khususnya senang akan gengsi. Yang kedua puluh tiga, eksklusif. Tunjukkan bahwa produk atau layanan Anda adalah istimewa jika dibandingkan dengan kompetitor Anda. Yang kedua puluh empat, disebabkan oleh analisa dengan cermat problem calon pelanggan Anda dan berikan alasan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Hal ini akan membuat Anda terkesan smart dan otomatis calon pelanggan Anda pun akan lebih percaya dengan Anda. Yang kedua puluh lima, lebih. Apakah Anda memberikan sesuatu yang lebih dari pesaing yang dari tawaran Anda ini? Nah, pastikan calon pelanggan Anda mengetahui kelebihan Anda tersebut. Yang kedua puluh enam, tawar menawar. Berikan kesempatan bagi calon pelanggan Anda untuk melakukan penawaran. Bisa berubah penawaran harga, fitur, atau garansi. Budaya masyarakat Indonesia adalah menyukai tawar-menawar dan ingin memperoleh lebih. Ya, jadi berikan saja itu kepada mereka kalau memang diperlukan. Yang kedua puluh tujuh, tidak ada kewajiban. Hal ini untuk memastikan kepada calon pelanggan Anda bahwa setelah menggunakan produk dan layanan Anda, mereka tidak ada beban atau tanggungan lagi. Yang kedua puluh lapan, seratus persen jaminan uang kembali. Semua orang menginginkan sesuatu yang nyaman dalam bertransaksi. Salah satunya, yaitu jaminan uang kembali apabila terjadi hal yang tidak diinginkan pada barang yang dibeli oleh pembeli. Namun tetap ingat, hanya berikan jaminan ini jika Anda yakin produk atau layanan Anda benar-benar powerful. Yang kedua puluh sembilan, besar. Buat diskon yang besar dan penawaran yang besar ya, jika calon pelanggan Anda tidak sanggup lagi mengelak untuk tidak membeli produk atau layanan Anda. Yang ketiga puluh, kekayaan. Setiap orang pasti ingin kaya, termasuk saya, Anda, dan banyak yang lainnya. Jadi tunjukkan bahwa produk atau layanan Anda itu bisa mendukung keinginan setiap orang tersebut. Nah, sekarang tinggal bagaimana Anda sebagai seorang pelaku marketing untuk mengkombinasikan kata-kata tersebut untuk mencuri hati calon pelanggan Anda agar membeli produk dan layanan Anda. Eksekusi sekarang dan tingkatkan conversion rate penjualan Anda. Ada pertanyaan? Seperti biasa, langsung lempar di komentar ya. Oke, kalau video ini bermanfaat buat Anda, silakan klik like dan share agar juga bermanfaat buat yang lainnya. Dan pastikan Anda klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!